Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam channel GG The Tea Dimana pada kesempatan kali ini saya mau nge-review salah satu teh Yang pernah saya impacting sebelumnya Langsung saja penampakan tehnya adalah ini Ini adalah teh wangi teh serbuk cap bunga mawar Penampakannya adalah seperti ini Dimana disini ada gambar mawar Ada tusan teh serbuk Kemudian tusan teh wangi Dan tusan cap bunga mawar Lalu dibawahnya adalah beratnya Netonya adalah 50 gram Sebelah sini pun sama Sebelah sini pun sama Dan sebelah sini semua sama gambarnya Termasuk yang di bawah Namun di bawah ada bar kodenya Dan yang di sebelah sini ada tulisan komposisinya adalah Daun teh kemudian aroma mawar Diproduksi oleh PT. Jaya Tanjung Jakarta Indonesia Teh cap bunga mawar wangi dan istimewa Lalu disini ada keterangannya Cap bunga mawar dibuat dari daun teh Kualitas terbaik dan tanpa bahan pewarna Dengan aroma bunga mawar yang harum Dapat menghilangkan rasa haus Dan menjaga tumbuh tetap segar Bila ditambahkan gula putih atau gula batu Dan es cukupnya akan diperoleh rasa khas yang menyegarkan Bismillahirrahmanirrahim Dia kemasannya seperti ini Untuk kemasannya dia aluminium foil Dan disini ada tulisan Tulisannya itu adalah Teh wangi cap bunga mawar Terbaik dari manirahim Wangi mawar Sangat wangi Jadi wangi teh Dan lebih condong kepada wangi bunga mawar Penapakan tehnya adalah seperti ini Dia seribuk seperti ini Dan ini wangi Wangi mawar Dan memang harum Sesuai dengan apa yang tertulis dalam kemasannya Teh wangi dan memang wangi Dan penampakannya adalah seperti ini seribuknya Di warnanya ada warna-warna yang hitam-hitam Kemudian juga warna yang kekuningan Dan ini bentuknya adalah seribuk mirip Seperti sebenarnya mirip-mirip Pada teh celup Jadi kalau secara struktur bentuknya Ini lebih mirip kepada teh celup Dan wangi mawar Sekarang kita akan coba Mencicipinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! tekan selama tiga menit Oke sudah tiga menit kita tekan Bismillahirrahmanirrahim untuk warnanya sangat gelap sekali dia kehitaman dan mirip merah sebenarnya merah yang pekat jadi mirip seperti air kopi Bismillahirrahmanirrahim wangi sangat wangi sekali dari warnanya untuk warnanya dia adalah seperti ini sama seperti tadi di Fresh Fresh dia warnanya itu agak merah yang sangat gelap kemudian mirip seperti dengan air kopi kalau menurut saya kalau di gelas yang seperti ini ya yang terlihat pas yang pertama kali dibuang dia mirip sekali dengan kopi warnanya itu agak hitaman kalau dikasih ini sama seperti di sini agak hitaman tapi sebenarnya dia warnanya adalah lebih kemerah-merahan yang gelap ini dikatakan sebagai merah menurut saya untuk wangi itu sangat harum sekali sangat kecium sekali dan kalau menurut saya ini wanginya mirip seperti wangi cincau mirip seperti itu walaupun ini adalah wangi bunga mawar tapi seperti mirip seperti cincau wau luar biasa wangi bunga mawar yang sangat kehirup sekali kita coba di gelas yang ini Bismillahirrahmanirrahim tidak terasa pahit yang mencekam yang terasa adalah ada rasa manis padahal ini tidak pakai gula di lidah dan di bibir lebih conong pada aroma daripada teh yang didominasi dengan bunga mawar yang lebih dominan sembring bunga mawar rasa tehnya itu kurang lebih hanya 30-40% namun sisanya adalah rasa dan aroma mawar amazing tidak pahit manis manis teh manis teh tapi aromanya bukan aroma teh aroma bunga mawar amazing sekarang saya mau coba di gelas yang satu lagi aroma mawar rasa aroma mawarnya pun masih sangat kecium di gelas yang berbahan tanah ini bunga mawar Bismillahirrahmanirrahim tehnya itu tidak terasa banget yang terasa di bibir dan di lidah kemudian di mulut itu rasa manis kemudian yang lebih terkesan dan berasanya adalah aroma wangi mawarnya kekecap selain tercium dia kekecap di mulut sebuah sensasi yang menurut saya bisa memberikan rasa yang berbeda kepada para pencinta teh khususnya buat teman-teman GGDT yang belum pernah minum teh bunga mawar teh cap bunga mawar ini bisa menjadi salah satu teh yang patut dicoba agar kita tahu bahwa rasa teh bunga mawar adalah seperti ini walaupun di sini sebenarnya saya tadi baca bukan dari bunga mawar ya namun dikasih komposisinya adalah aroma mawar kemungkinan besar aroma mawarnya bukan daripada bunga mawar yang alami kemungkinan besar teh cap bunga mawar rasa tehnya itu ada tapi aromanya hilang ditimbun dengan aroma mawar jangan lupa like share dan subscribe channel GGDT jangan lupa juga isi kolom komentar di bawah silahkan kasih pertanyaan mengenai teh cap bunga mawar ini atau mungkin buat teman-teman GGDT ada yang ingin memberikan support kesalahan dan idenya silahkan isi di kolom komentar jangan lupa subscribe channel GGDT subscribe channel GGDBako subscribe channel GGDKofi dan tonton juga di channel GGDKofi mengenai kofi channel GGDBako mengenai tembakau wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam GGDT Rasa mawar yang kalah sehari peratanya jadi serasa minuman bunga mawar bukan minum teh tapi after tasting atau rasa tertinggalnya rasa tehnya itu masih mengluminasi disini mantap selamat menikmati